Menanti kebangkitan Arema FC di Liga 1, akankah mampu bersaing di papan atas? Arema FC di Liga 1 musim 2024 per 2025, tampaknya akan sedikit berbeda dari beberapa musim terakhir, sejak era Liga 1 2017, Arema FC memang tidak pernah keluar sebagai juara, prestasi terbaik Arema FC di Liga 1 terjadi pada masa Covid, saat tim berjulukan Singo Edan ini, dilatih oleh Eduardo Almeida, kala itu, Arema FC berhasil finis di urutan keempat, sedangkan di musim lain, Arema selalu terlempar dari lima besar. Bahkan musim lalu, menjadi musim terburuk bagi tim kebanggaan masyarakat malang ini, bagaimana tidak? Arema FC hampir saja berkompetisi di Liga 2 pada musim ini, di mana Arema di musim 2023 per 2024, dari awal kompetisi sudah berada di zona degradasi, namun Arema FC berhasil selamat di detik-detik terakhir. Namun, untuk musim ini, tampaknya Arema FC akan mampu bersaing di papan atas Liga 1, dan merebutkan gelar juara dari Persib Bandung, ini bisa kita lihat dari performa Arema FC, selama pramusim, di mana anak asuk Joel Cornell berhasil keluar sebagai juara Piala Presiden, secara menjanjikan dalam permainan. Sehingga musim 2024 per 2025, kemungkinan akan menjadi musim yang panjang bagi Arema, dalam bersaing meraih gelar juara Liga 1, secara kedalaman skuad, Arema FC memiliki kualitas pemain yang cukup mengerikan, terhusus untuk pemain asing yang mereka miliki, sehingga kesempatan Arema FC, untuk bersaing di papan atas Liga 1 pun, tebukan cukup lebar. Pada laga perdana BRI Liga 1, Arema FC akan menantang salah satu tim bertabur bintang, yaitu Dewa United, patut kita nantikan, mampukah Arema FC, menyelesaikan misi pertama mereka.